hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Pak Ijo oke lor bagaimana kabarnya semoga selalu diberi kecehatan dan rezeki yang lancar ya lor ya oke dulu dulu bagaimana hari ini sudah ngopi apa belum kalau belum ngopi dulu ya lor ya jangan lupa sebat santuinya oke lor eh langsung saja jadi di video kali ini saya mau berbagi referensi mengecat blog ya lor ya ini adalah bak kopling dan bakmah nit motor lama yaitu bebek Yamaha V75 ya lor ya jadi ini mau diri pen ini sudah kopling ya lor ya nah ini sudah sudah jemput link dan ini nanti itu mau dicat warna abu-abu ya lor ya sama dengan kaki-kakinya dan juga nanti saya videokan ya lor ya untuk warna kaki-kakinya itu seperti apa motornya ini nah oke jadi ini nanti mau diri pen dua warna untuk warna intinya tetap abu-abu dan kemudian ini nanti kotaan ini untuk tulisannya warna putih dan untuk kotaannya warna kuning stabilo dan juga untuk dalamnya sini nanti diwarnai juga kuning stabilo sini juga dalamnya nah ini sudah saya puksi juga itu warna kuning stabilo dan ini saya terimu inspirasi eh untuk di motor reking itu banyak ya lor ya yang dalamnya ini dicat itu jadi biarkan ini rencananya katanya mau di kasih Mika saja sama seperti eh reking itu ya lor ya jadi kalau gerowong itu disini eh ada warnanya jadi kalau udah bosan ditutup kalau lo bosan lagi dilepas gitu oke dulu dulu langsung saja kita ke prosesnya ya lor ya eh sebelumnya ini sudah kita epoksi pakai epoksi primer dan eh udah kita amplasi juga untuk amplasnya disini kita pakai grid grid 600 ya lor ya jadi udah halus dan sebelumnya jangan sampai kalau mau mengecat blok itu eh kondisi di bloknya dingin ya lor ya jadi ini sudah saya PM ini panas ngetang-ngetang ya lor ya sudah saya PM dan ini masih panas kita tinggal pengecatan saja tujuannya itu biar catnya itu meresap ya lor ya Oke dulu dulu langsung saja kita ke prosesnya Oke dulur langsung saja kita pewarnaan warna putih untuk warna putihnya ini ya lor ya sudah tak tampur sama dinner dan seperti biasa ini kodenya ini warna putih langganan atau eh sering saya beli karena murah ya lor ya murah dan ya nyaman saja kalau untuk berat pakai produk ini Oke ini nah oke lor langsung saja untuk tindernya ini saya pakai Dakar ya lor ya iu jadi pengecang tak di Paijo gregi ini catnya tindernya pakai piu ya oke eh itu perbandingannya itu baik satu banding satu dan untuk seprega nya saya pakai itu pakai F3 awarita dengan eh konsumsi angin eh 25-30 PSI ya jadi pentoknya itu dua baril ya oke lor langsung saja untuk warna putihnya itu untuk bagian list sini kemudian dalam dan ini dalam ya lor ya ini ini nanti enggak jadi kita singkirkan dulu Oke langsung saja kita semprot ya lor ya hai 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 Oke lor dulur lanjut ke proses warna candy kuning eh kok candy kuning stabilo kuningnya ini ya lor ya untuk padanya ini jadi produknya eh speeder Hai nah ini sudah tak taruh primer nah kurang lebih seperti ini untuk tinernya saya pakai tinder Dakar ya lor ya piu Dakar untuk perbandingannya satu-satu ya lor ya sepegan sama seperti ngecat putih tadi awarita F3 Oke lor langsung saja kita semprot oke lor dulur dulurku lanjutkan ini pengecatan untuk warna intinya atau warna seperti kaki-kaki ya lor ya jadi untuk diproses ini memang dilakukan untuk yang dilakukan oleh yang punya sendiri ya lor ya jadi seperti itu eh jadi ini ini nanti kita tembak dua lapis memakai sepegan awarita F3 dengan konsumsi angin Max di dua bar dan untuk catnya ini tuh sama persis sama kaki-kaki ini warna jadi ya lor ya saya lupa mutu kodenya dan juga ini lebih mendekati lebih ke hitam metallic ya lor ya black space seperti saya dulu itu tapi kalau black space itu lebih ke hitam tapi ada banyak metalnya kalau kesorot kalau ini sudah terlihat dari awal ya lor ya jadi memang grey metallic oke lor jadi seperti itu untuk perbandingannya itu satu banding satu dan tindernya saya tetap pakai tiu piu Dakar ya lor ya oke lor bagaimana langsung saja kita percepat sebelumnya kita tutupi dulu dengan solasi ya lor ya yang tidak terkena cat oke langsung saja oke lor ini langsung kita clear ya lor ya proses finishing clear disini eh seperti biasa saya memakai piu bill putih 3000 yang satu banding satu biar simpel saja ya oke lor langsung saja kita oke lor lor ya jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya lor ya eh ini referensi pengecetan blok seperti reking ya lho ya reking kekinian jadi dalamnya itu kuning stabilo kalau di kamera ini terlalu cerah ya lho ya jadi tulisan jamaah yang putih itu agak-agak terlihat seperti itu dan juga ini tuh penggeliran menggunakan bilkut dua lapis ya lho ya jadi jangan terlalu tebal takutnya nanti apa itu jika panas dari dalam itu tidak maksimal keluarnya ya lho ya jadi harus tetap menjaga ketebalan cat makanya ini kemarin kita klotok ya lho ya kurang lebih hasilnya seperti ini ya lho ya memang ada sedikit kurang rapi tapi jangan ditiru ya lho ya ini sebagai referensi saja eh untuk warnanya ini seperti warna kaki-kaki sudah saya videokan sebelum ini jadi mintanya itu disamakan dengan warna kaki-kaki dan jangan lupa nonton videonya ya lho ya itu referensi warna kaki-kaki yang universal ya lho ya bisa diwarna apa saja dan warna ini cocok di warna biru warna merah eh warna apa saja ya lho ya tergantung eh kita yang melihatnya jangan kata orang ya lho ya pokoknya pede saja dan juga ini eh kalau stabilonya bisa dari warna apa saja ya orang orang dengan warna warna ini tuh patut ya lho ya terus hijau hijau kurang lebih eh banyak yang suka juga kemudian ini kuning stabilo dan menulisnya ini warna putih untuk pengecatannya itu kita warnai dulu putih kemudian kuning stabilo yang mau di kuning stabilo kemudian untuk warna ininya kita tutul-tutul ya lho ya pakai gabes rokok Hai hasilnya seperti ini nah kurang lebih seperti itu untuk pengikirannya seperti ini ya oke lho mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf semoga mereferensi ya lho ya sesekedar tip saja untuk dua tak ini kalau perawatannya kurang kalau kena oli ya tetap kotor ya lho ya jadi dijaga kebersihan juga untuk yang rempes-rempes dibuntet di semua dan ini ini tempat kalau di v75 ini ini 80-75 ya 80 ini ini bagian situ itu buat starter ya lho ya jadi itu dibuntet pakai anul itu jadi ya kurang lebih seperti itu untuk bok mikanya ini kalau dikasih kaca itu juga dikasih kaca itu kita uah ya lho ya tapi kalau bosan tinggal nutup saja seperti ini setelah seperti itu untuk dalamnya enggak pencet ya telur ya kalau lebih seperti ini uh oke lho mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya jika bermanfaat jangan lupa tinggalkan like dan juga jangan lupa subscribe dan komen yang mau ditanyakan saya jawab semangku saya kritik sarannya yang membangun ya lho ya oke dulu dulu aku cukup dua warna ini tampak gagah dan cos ya lho ya pokoknya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh